Anies Baswedan ternyata sudah memiliki sosok yang akan mendampingi bertarung di Pilpres 2024. Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, koalisi ini dibangun Nasdem, PKS, dan Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengaku sudah mengetahui. Siapa sosok bakal calon wakil presiden, Cawapres, yang akan mendampingi Anies Baswedan. Namun, ia enggan mengungkap siapa sosok yang dimaksud, termasuk saat ditanya latar belakang. Bakal Cawapres itu, sudah tahu, singkat AHY saat ditemui di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Jakarta, Minggu, 27 Agustus 2023, malam, tanyakan ke Pak Anies, imbu anak presiden ke-6 RI. Babang Susilo Yudhoyono ini, ia pun meminta semua pihak untuk menunggu Anies mengumumkan sosok bakal Cawapresnya secara resmi. Ia juga berharap agar Anies bisa mengumumkan sosok tersebut dalam waktu dekat. Ia tentu lebih cepat lebih bagus. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Mudah-mudahan waktunya yang terbaik, harap Pak HAYE. Sebelumnya, anggota tim 8, Sudirman Said menyebut Anies Baswedan sudah mengantongi nama Bacawapres, Sudirman mengatakan saat ini tinggal menunggu keputusan para pimpinan partai di KPP untuk waktu pengumuman, nama itu sudah dikantong Pak Anies. Artinya Pak Anies pada dasarnya sudah memutuskan siapa nama itu, kata Sudirman kepada Kompas.com saat persiapan jambore kebangsaan relawan Anies Baswedan di Padepokan Kalisoga Selatri. Brebes, Jawa Tengah, Sabtu, 12 Agustus 2023, tapi atas nama etik dan juga keseimbangan pada semuanya maka nama itu disimpan. Kemudian atas dasar mandat itu, Pak Anies mengkomunikasikan keputusan pilihannya itu kepada partai-partai. Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem, Sambung Sudirman, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menegaskan, hingga kini sosok bakal Cawapres Anies belum ada, ia pun menganggap bahwa pengumuman sosok tersebut belum mendesak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!